Intro Pada soal kali ini kita akan membahas perubahan wujud zat Pertanyaannya, pernyataan yang benar mengenai perubahan wujud zat adalah titik-titik-titik Nah jadi kita tahu bersama bahwa perubahan wujud zat itu terbagi menjadi dua Yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia Dimana keduanya mempunyai jiri-jiri yang berbeda Langsung saja kita cek dari jawaban A sampai dengan D manakah yang bernilai benar Yang A, perubahan fisika menghasilkan zat baru Nah ini keliru Nah ini keliru ya Seharusnya perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru Kemudian yang B, perubahan kimia tidak menghasilkan zat baru Nah ini salah Ini keliru ya Seharusnya perubahan kimia itu selalu menghasilkan zat yang baru Kemudian yang C, membeku dan menguap merupakan perubahan fisika Nah ini benar Nah ini benar ya Membeku dan menguap itu dia merupakan perubahan fisika Sirinya perubahan fisika itu adalah tidak menghasilkan zat baru Membeku dan menguap juga tidak menghasilkan zat baru Kemudian yang D, kertas dibakar merupakan perubahan fisika Nah ini salah Harusnya kertas dibakar itu merupakan contoh dari perubahan kimia Karena membentuk zat baru Jadi jawabannya Pernyataan yang benar mengenai perubahan wujud zat adalah C Nah gitu ya Jadi inilah jawabannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton